Hai tadi Bang Nol ngomongin Benyambak barunya Almarhum Benyamin ya Nah ada lagi ternyata bahwa di film si dulu ini karena sudah panjang umurnya ya banyak tokoh-tokoh yang lu pernah ada di sini sekarang sudah pergi meninggalkan kita ya sudah tinggal doa bener-bener ada Mbak Benyamin ada Pak Tile sebesi juga ada Mas Karyo ya Mas Karyo ya mas-mas Pak Bedod juga ya Pak Bedod juga dan kita akan lihat dulu ya tayangannya berikut ini ini deh sempat aku jalan ya aku tetap gemuk aku 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 anggap-antap hehehe hah hahaha hahaha zak bekal Semangin apaan sih, enakan buat semua lu. Ya, 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 ya. Gue gak mau lah, mau jangkau lagi. Kagak dah, kagak. Kita jalan kaki aja ya. Hei, jalan. Bersiap kamu, buat dia nih. Kenal di mana? Itu yang nubruk oplet kita. Oh, yang duitnya ketinggalan di oplet? Nah, amin duit aja lu, ingat. Boyol. Susah hatinya. Hei, Dul. Mengkenyi gua sekolahin lu supaya pinter. Jangan bobo kayak gue. Jangan cuma jadi cupir oplet aja lu. Jadi dong gubernur gitu. Mupik di mana? Bodoh kuat dari benar kuning. Lepas-benar kan dari anginan juga. Dia juga. Tanpa lu. Ya, dia udah bergin-git. Dia udah ternyata. Dia juga. Dia juga. Dia juga. Dia bila. Dia juga. Dia juga. Dia juga. Mas Basuki. Yang pastinya kita masih bisa melihat karya-karya mereka begitu berbiasa di RCTI ya. Karena tayangan ulangannya masih ada. Tapi mungkin kita bertanya dulu karya sama Po Atun. Kan selama syuting waktu The Series-nya adalah selalu scene-nya barengan sama Mas Karyo. Ada yang hilang gak sekarang ini Mas Karyo gak ada bareng-bareng sama semuanya? Ya pastinya hilang. Mas Karyo kan tukang minyem duit kalau syuting. Maksudnya adek-adegan gitu ya. Dia sebetulnya gak kalin Atun tuh. Sebetulnya dia bukan cinta sama Atun. Dia gak kalin Atun karena Atun yang punya anak yang punya rumah istilahnya kan. Makanya gue kayak begini nih. Ya kehilangan lah Mas Basuki. Tahun berapa ya Pak meninggal ya? 2007. 2007-an ya. Terakhir padahal kita masih ketemu setelah lebaran kalau gak salah waktu itu kan. Sangat kaget banget. Kebetulan juga waktu itu kita lagi ada berkunjung ke satu daerah lah. Kita kaget dapet berita Mas Bas itu gak ada. Mungkin ada syuting yang diinget gak scene yang lucu gitu sama Mas Bas? Banyak, banyak lah. Aduh kita udah pada tuh aja lubang satu persatu. Tapi kita sangat kirakan bukan hanya Mas Bas, KMKOM, Mbak Bek, ya kan. Nyarodiah, Haji Bendot, Haji Kongcak gitu. Banyak banget yang udah meninggalkan kita. Inilah mungkin sidul yang gak akan pernah mengganti mereka dengan tokoh lainnya. Karena yang namanya hidup itu, yang namanya mati itu kan pasti. Jadi seperti perjalanan Naluri aja ya. Betul. Nah disini juga ada sosok yang melegenda di perintah Indonesia, di dunia tersebut Indonesia yaitu Almarhum Benyamin S atau Mbak Be. Nah Bang Dul, apa sih yang paling dirindukan dari Mbak Be? Mbak Be itu bukan hanya bermain dalam sidul. Beliau juga memberikan konsep. Ide-ide cerita. Dan sangat brilian gitu Ari. Kadang-kadang idenya itu gak pernah tertuang, keluar aja di adegan. Misalnya anak gue jadi tukang insinyur, itu gak ada dalam skenario. Skenario cuman bilang, si Dul jadi insinyur. Tapi keluar lah kata-kata tukang. Itu menjadi idiom nasional. Sampai juga ya, barangkali dia bilang, Sekali-kali gue mau lihat lo jadi gubernur Dul. Eh gak tau nya kejadian, saya pernah jadi gubernur. Cuman sayangnya dia cuman ngomong sekali-kali. Jadi sekali, yang penting pernah. Yang penting pernah ya. Makanya cukup sekali ya, cukup. Gak usah dua, tiga kali gitu kan. Nah artinya apa? Mbak Be itu bukan hanya sekedar main. Dia banyak memberikan ide cerita, barangkalinya. Kemudian apalagi, ini pengalaman Jenab yang menarik. Jenab ini kan orang baru di film. Pertama kali dia syuting, itu ketemu Benyamin. Wah keringetnya udah kayak krak telur, gede-gede. Cuman Mbak Be itu bisa menurunkan, apa ya? Gak istilahnya gak makan acting gitu. Nah itu seorang Mbak Be. Gak senioritas juga ya. Enggak, dia memberikan kesempatan pada yang muda-muda lah. Istilahnya seperti itu. Jadi yang muda merasa dirangkul gitu. Dirangkul, betul. Betul, betul. Kalau jainab sendiri ada yang diingat gak selain deg-degan pertama kali syuting bareng sama Babe? Iya selain sama Babe ketemu waktu syuting si Dul, Saya juga pernah membawakan acara tahun baru berdua sama Babe, MC. Jadi ceritanya lintas generasi, yang senior sama yang muda gitu. Ya Babe santai-santai aja tuh. Gak ada yang kayak ngajarin apa gitu. Enggak gitu. Jadi bisa bareng. Nah berdasarkan pengalaman saya bekerja sama sama Babe itu, Akhirnya saya bikin tribute untuk Babe itu dalam bentuk membuat biografi perjalanan hidupnya Babe Dari lahir sampai meninggal bersama Tia Tanabangna dalam musikal Babe waktu itu. Jadi dari saat dia baru lahir, dia remaja, dia ngetop, dia turun, Dia bikin bands radio sampai segala-galanya sampai meninggal lagi. Dan di buku itu saya baru tau banget bahwa dia tuh punya kelebihan yang luar biasa dari apa yang kita lihat. Kalau kita kan cuman bercanda doang, ngelawak-ngelawak doang. Padahal dia bisa nyanyi luar biasa, bisa blues, bisa jazz, bisa rock, Dan bisa segala macam. Bikin lagu tuh dengan semudah itu gitu. Dan semua lagunya bisa mengenal sampai saat ini gitu. Jadi buat saya, Bin Yamin tuh selain menjadi Babe di kita, di keluarga Sidol, Tapi beliau juga memang sosok legendaris, nyesedini Mandut Betawi gitu. Punya luar biasa kontribusi yang sangat besar di dalam seni Betawi. Berarti pengalaman yang berharga bukan hanya dalam sinetron aja ya, Tapi di luar kehidupan Sidol pun punya pengalaman yang begitu luar biasa. Kalau Bang Hans, ada kenangan apa sama Babe? Kalau Babe kenangannya banyak ya, yang kita belajar dari almarhum ya. Apalagi kayak saya belum pernah main sinetron pertama kali ketemu Babe. Bener-bener grogi, tapi dia bisa membawa suasana kita supaya bisa menjadi tenang banget. Nah itu yang kita gak bisa lupakan. Selalu menjaga kita berhati-hati, kepercayaan, dan berfokus. Itu almarhum Babe itu. Jadi banyak kenangan baik ya dengan almarhum Babe ya. Pelajaran, sampai tadi dibikin biografi juga kan yang begitu luar biasa. Nah kalau Bang Mandra sendiri nih, Ternak kangen gak berantem sama Mas Karyok. Kemarin yang di Belanda. Soalnya kayaknya kalau sengitnya di tiap episode tuh, Bang Mandra, Mas Karyok udah ditungguin itu. Ya, kalau saya, kalau ingat dia cuma bisa sedih aja gitu. Kenapa sih? Terasaan kok secepat itu. Artinya kalau bicara umur, dia belum tua-tua amat. Bicara masalah fisik, dia gak sakit panjang lama, dan dia gak sampai kayak orang-orang sampai proses sakitnya. Malah kedua-duanya itu hampir gak rasa kayak dirawat, kayak orang-orang yang namanya tumbang dulu segala macem. Enggak. Makanya kalau dia, ya rasanya kayak gak percaya kalau dia tuh gak ada gitu. Awal-awalnya. Sekarang-sekarang ini terasa kangen banget. Malah kan kemarin aja pada saat saya di Belanda, karena saya menggunakan kostum seperti ini, baru turun aja, begitu ngeliat yang bakal kita tuju dalam rangka primer, itu saya nangis. Saya pokoknya gak tahan aja. Nangis aja. Saya sendiri sampai nanya, ini ada apa? Kenapa? Kau tiba-tiba kayaknya dia ada gitu. Dia ikut gitu. Ya sampai saat ini. Sampai sekarang bulu saya masih bangun dulu. Rasanya yang saya gak bisa tahan air mata saya pada saat itu. Saya sendiri hampir bertolak belakang. Jangan sampai dianggap gue kayaknya dibuat-buat kayak gimmick lah. Dan kayak macem-macem lah gitu. Kayak cari perhatian lah, apalah. Padahal itu yang benar-benar dirasakan sebenarnya Bang Mandra. Merasakan ada kehadiran mereka juga. Karena itu juga bagian dari keinginan dia. Oke. Kasarnya kan dia udah berapa banyak film yang dibintangi. Gitu kan? Mungkin Alhamdulillah doa dia diwakil lewat Dul tadi. Sampai nyabak ke negara orang filmnya dan juga bisa sukses di negara orang. Amin. Boleh tepuk tangan dong semuanya. Ada lagi nih sosok yang juga memberikan warna di serial si Dulanak Sekolah. Saat dulu itu Pak Tile. Bang Dul gimana nih? Pak Tile nih. Kita nonton sekarang aja masih lucu. Ya. Pak Tile ini seorang pemain panggung yang luar biasa nih. Luar biasa kenapa? Beliau ini kan buta huruf. Tapi beliau bisa mengekspresikan lebih daripada tuntutan cerita. Jadi bayangin kalau saya punya tiga orang buta huruf. Ngkong, Ibu Rodia, istrinya Ngkong, sama Pak Bendot. Ya dibayangin lah bagaimana ketemu orang punya improvisasi dengan orang yang buta huruf. Itu bisa krak gitu. Daya imajinasi, daya khayalnya tuh luar biasa. Jadi kalau dia tanya, gue ngomong apa Dul? Engkau ngomong gini, gini, gini. Jadinya lebih... Dilepas aja abis itu. Dilepas aja. Kepistri udah langsung nyambung. Udah langsung nyambung. Bang Dul. Jika lu ternyata mereka semua sedang menyaksikan temen-temen semuanya lagi disini. Karyanya yang begitu luar biasa ya. Karyanya lagi disini. Kira-kira mau ngomong apa sih sama mereka? Misalnya di kamera ini mereka sedang menyaksikan gitu. Bahwa aduh happy ya mereka. Ada kata-kata Mbak B yang terakhir. Waktu itu saya masih ingat saya di Jogja. Hari lagi itu saya kebetulan pegang acara RCT juga. Merah putih namanya. Saya tidur jam 2 pagi. Jam 6 pagi saya ditelepon Mbak B. Dia cuma ngomong aneh. Dul kalau ada apa-apa sama gue. Dul lu terusin. Gue bilang apa sih B? Gue mau tidur nih. Enggak. Pokoknya lu kalau ada apa-apa sama gue. Dul lu harus terusin. Singkat kata saya tidur jam 2 saya dibangunin. Saya dapat kabar. Mbak B udah gak ada. Nah artinya kalau Mbak B sekarang ada. Kita cuma mau bilang. Kita terusin nih B. Walaupun pemain yang ada kita terusin. Mudah-mudahan sampai gitu. Itu aja. Kita doakan mudah-mudahan Allah Warhum yang sekarang mungkin telah menda'uli kita. Husnul Khotimah semuanya ya. Amin. Dan yang pasti ini juga harapan ya. Harapan dimana meneruskan karya-karya dari Sidul. Dan ini hadir Sidul The Movie. Dan sepertinya ungkapan selamat tinggal merupakan sesuatu yang menyedihkan. Tapi juga merupakan suatu tanda bahwa kita akan suatu saat akan bertemu kembali tempat yang menyenangkan. Selamat menikmati. Terima kasih.